Halo guys, kembali lagi dengan Vira Sapi. Wah, gila sih! Jelas masuk ke jajaran Indomie Hex paling enak yang pernah aku coba. Langsung penasaran banget dan kebetulan bahan-bahannya ada. Indomie Spicy Garlic Cheese. Yuk perhatikan langkahnya. Siapkan 2 sium bawang putih dan 3 butir cengek domba. Katanya, kalau mah pedas harus ganjil cengeknya guys. Tumis, cincang kasar bawang putihnya. Iris dan cincang kasar cengek domba. Lalu sisikan untuk nanti ditumis. Siapkan 1 Indomie goreng jumbo. Rebus setengah matang, sambil menunggu bisa tumis dulu bawang dan cengek yang sudah dicincang kasar tadi. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan resep atau tips video masakan terbaru lainnya. Tambahkan sekitar 1 sendok makan saus pedas dan 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan sedikit air rebusan mie-nya, agar nanti dibuat nyemek ya guys. Pakai keju procis pridi secukupnya ya guys. Saya juga pernah share beberapa resep mie Hex yang enak banget. Bisa dicek video sebelumnya ya guys. Buka dan masukkan bumbu mie-nya. Aduk bumbu sampai merata, lalu masukkan mie yang sudah direbus setengah matang tadi. Setelah bumbu cukup meresap, mie siap disajikan. Nyemek dan wangi banget. Ditambahkan telur setengah matang, makin sempurna. Ini rasanya beneran gokil sih, enak banget, pedasnya nikmat, dan creamy dari kejunya juga pas. Dijamin nagih, dan gak akan nyesel cobain Indomie Hex ini. Thank you for watching.